Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Tadi dari bandara langsung. Ngobrol anu aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, pie masyarakat di daerah, ngobrol yang lain, cerita tulisan ibu di kompas, hari ini ibu kirim amikus kuriai, itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amikus kuriai, lebih pada cerita sampai di situ sih. Berarti kalau tanggapannya soal pesannya ibu di harian kompas, kemudian amikus kuriai yang hari ini, ada tokoh-tokoh juga yang mendorong MK, Mas Ganjar melihatnya gimana jelang putusan nanti tanggal 22? Apakah ini jadi dorongan juga untuk majelis satu ini? Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ada momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April mob, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Ini habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK-MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan, karena kewenangannya pada yang mulia majelis hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya, dengan fakta yang ada, agar demokrasi bisa terjaga. Nanti tanggal 22 hadir mas. Insya Allah, insya Allah saya akan hadir. Ya, oke. Satu lagi mas, kemarin Pak Mardiono nampak muncul di hal-hal Jolkar, nah itu gimana mas melihatnya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih, itu menjadi tradisi Indonesia lah ya, antar individu, terus kemudian mereka antar pimpinan partai, saya kira boleh-boleh saja. Mas Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berprotestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Tentu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Makasih, makasih. Terima kasih, mas. Terima kasih, mas. Habis ini kemana mas? Sudah kemana mas? Pulang lah. Pasti ada ketemu tamu-tamu mau ketemu. Ya, oke. Ya, video.